Intro Halo, pilates bisa meningkatkan kesuburan karena yang pertama pilates itu melatih otot pelvic jadi di sekitar powerhouse atau orang pilates nyebutnya core, seluruh otot perut dan juga otot punggung yang kedua setelah melakukan pilates peredaran darah akan lebih lancar dengan otomatis hormon-hormonnya juga akan lebih baik yang ketiga pilates bisa membantu karena pilates memberikan rasa mengurangi stres intinya gitu ya jadi setelah hormon kita lebih lancar, peredaran lebih baik, stres kita akan menurun sehingga dalam siklus seorang perempuan internalnya akan lebih baik sekarang kita akan melakukan beberapa pergerakan untuk meningkatkan kesuburan seorang wanita setelah melakukan stretching, lakukan gerakan ini sekitar 10-12 repetisi setiap berakannya kita mulai dengan the saw, jadi kakinya dibuka dengan lebar, selebar mungkin senyamannya, pastikan kakinya benar-benar flex, seluruh kaki nempel di lantai lalu kakinya di flex, kita mulai, lakukan nafas pilates, inhale hidung, exhale mulut, tangannya dibuka kita lihat ke kanan, puter badannya ke kanan, ambil nafas buang nafas kembali ke tengah, ambil nafas ke kiri, jarinya relax, and exhale kembali ke tengah inhale kanan, exhale ke tengah, satu lagi, lalu kembali ke tengah jadi gerakan ini bisa diulang sekitar 6-10 kali lagi kita lanjutkan lagi gerakan berikutnya dari posisi ini, kita lihat ke kanan, puter badannya ke kanan, lalu cium lutut yang kanan ambil nafas tegak, buang nafas, kembali ke tengah ambil nafas ke kiri, badannya tetap tegak, buang nafas, cium lutut kiri ambil nafas tegak, buang nafas, kembali ke tengah oke, jadi gerakan the saw ini bisa diulang sekitar 6-10 kali lagi gerakan berikutnya, kita mulai dengan posisi all four jadi pastiin lututnya pas di bawah pinggul, dan pergelangan tangannya pas sejajar di bawah bahu dari sini, lututnya diberi space sedikit, sedikit lebih lebar jadi kita membuka pinggul itu sendiri, dan kakinya dirapetin di belakang kita maju, tangannya sedikit, lalu turun ke bawah ambil nafas, dua hitungan lalu buang nafas kita bawa tangannya jauh ke kiri sejauh-jauhnya nafas di sini, dua hitungan lagi lalu kita bawa ke tengah lagi tahan di sini dibuka punggungnya, stretch supaya pinggulnya lebih fleksibel lalu kita bawa ke arah sebaliknya sejauh-jauh mungkin tahan dua nafas kembali ke tengah yuk, kita bangun gerakan ini bisa diulang jadi satu sisi sekitar 4-5 kali lagi dan sisi salah satunya juga dimikian gerakan berikutnya akan memberikan sedikit tekanan untuk organ-organ di dalam itu penting untuk meningkatkan kesuburan seorang wanita jadi pada saat kita inhale dan exhale lakukan compression itu, penekanan itu sebisanya tapi tetap nyaman ya kita mulai dengan posisi tidur kita angkat lutut yang kiri lalu peluk lutut yang kiri dengan tangan dan tekan sebisanya dengan gerakan ini sebenarnya organ di dalam tubuh itu dikompres ke dalam supaya lebih aktif terutama di bagian pinggul pelvic dan juga hip sekarang letakkan tangannya di bawah lutut tekan lagi ke dalam nafas teratur lakukan tekanan ke dalam-dalamnya luruskan kaki kiri kita tukar ya ganti kaki kanan press taruh tangannya di atas lutut tekan lututnya nafas teratur letakkan tangan di bawah lutut tekan lagi dan cukup ulangin gerakan ini sekitar 4-6 kali setiap kakinya kemudian letakkan kaki yang kiri di atas lutut yang kanan untuk awal-awal yang belum terbiasa melakukan gerakan olahraga bisa dibantu dengan menekan lutut yang kiri dengan tangan yang kiri ditekan bagi yang sudah terbiasa atau sudah fleksibel bisa secara otomatis menekan lututnya sendiri ke bawah supaya otot flexor yang disini itu lebih fleksibel atur sekitar 10 detik supaya lebih fleksibel badannya meningkatkan flexibility itu tidak harus dilakukan secara berat cuman secara teratur dan konsisten dari sini kita bawa paha yang kanan jadi kita peluk kaki yang kanan buang nafas kita bawa mendekat ke arah dada nafas teratur lagi sekitar 10 detik cukup kita ganti boleh ditekan dengan tangan atau bisa secara sendirinya melakukan penekanan itu kalau sudah fleksibel setelah 10 detik kita peluk lagi kaki yang kiri again ini adalah bagian dari compression itu sendiri ya lakukan penekanan sedalam mungkin terasa stress di sebelah sini cukup gerakan terakhir adalah posisi bridging jadi kita tiduran terlentang kakinya ditekuk pastikan kakinya istirahat selebar pinggul lalu kita ambil nafas saat buang nafas kita angkat dulu tulang ekornya tulang ekor diangkat perut masuk pelan-pelan angkat sehingga ke posisi bridging tahan di posisi ini kita bawa tangannya naik ke atas ambil nafas swing tangannya ke belakang relax tetap pinggulnya hadap ke atas buang nafas kembali ke dalam ambil nafas bawa ke atas relax jaringnya relax tangannya swing exhale kembali ke dalam ambil nafas kita coba sekali lagi tapi bisa diulang 10 sampai 12 kali lagi ya and then tangannya turun ke bawah dari sini kita bawa articulation turun ke bawah tulang belakangnya turun pelan-pelan tanpa menyentuh lantai buang nafas kita naik lagi pelan-pelan turun ambil nafas tanpa menyentuh lantai buang nafas naik lagi kita lakukan satu kali dan boleh diulang sampai 12 kali dengan nafas teratur turun pelan-pelan kaki lurus satu-satu roll up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati